Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Teman-teman kita kali ini akan belajar tematik bersama Ustadzah Uul dan Ustadz Lutfi Pada video pembelajaran ini kita akan belajar tematik tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan Subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan Sebelum kita memulai pembelajaran ayo kita mulai dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Sudah siap belajar tematik teman-teman? Tentu sudah siap bukan? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 Telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah Antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris Ustadz akan menayangkan video pendek mengenai salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Simak baik-baik ya video tentang Bandung Lautan Api Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! berkorban untuk umatnya dan untuk kepentingan agama Islam. Teladan ini diikuti oleh para sahabat. Adalah Tolhah bin Ubaidillah yang rela berkorban demi melindungi Nabi dari serangan musuh pada saat Perang Uhud. Ia berkorban sebagai perisai Nabi dan akhirnya wafat dengan luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya. Kerelaan berkorban Tolhah inilah yang insya Allah menjadikan beliau sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Mari kita berusaha menerapkan sikap-sikap baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia meninggalkan jejak dengan ditulisnya kisah-kisah perjuangan di buku-buku perjuangan. Ada banyak kisah perjuangan yang dapat teman-teman baca di buku sejarah, majalah, maupun di media internet. Silahkan teman-teman baca dan cermati salah satu teks sejarah berikut. Kita akan belajar menarik informasi penting dari teks tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Dari teks pertempuran ambarawah, kita petakan apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa terjadi pertempuran ambarawah. Untuk menulis informasi penting yang terdapat dalam suatu teks, kita memerlukan informasi dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur sobyek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Tiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Contoh Dari teks pertempuran ambarawah, kita mendapatkan informasi penting. Yaitu, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigader Petal mendarat di Semarang. Pada tanggal 20 Oktober 1945 merupakan keterangan waktu. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigader Petal merupakan sobyek. Mendarat merupakan predikat. Di Semarang merupakan keterangan tempat. Kamu dapat berlatih menuliskan informasi penting dengan kalimat efektif lainnya. Kota Ambarawa adalah salah satu kota bersejarah di masa awal kemerdekaan Indonesia. Kota Ambarawa ini terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya adalah tarian daerah. Tarian daerah dari Jawa Tengah, antara lain tari serimpi, tari bedaya ketawang, dan lain sebagainya. Ayo teman-teman perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar tarik gambion. Tarik gambion dilakukan dengan berkelompok. Dalam pementasannya ada formasi atau pola lantai yang digunakan oleh para penari tarik gambion ini. Pada gambar ini, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai horizontal. Secara umum, ada beberapa pola lantai yang digunakan dalam tarian daerah. Yang pertama, pola lantai horizontal. Pola lantai berbentuk garis rintang. Para penari berbaris melintang sesuai dengan gerakan tari. Contohnya pada tari piring, tari serampang 12, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pola lantai vertikal. Pola lantai berbentuk garis bujur. Para penari berbaris membujur sesuai gerakan tari. Contohnya pada tari jaran kepang. Dan yang ketiga adalah pola lantai lingkaran. Pola lantai berbentuk garis lingkaran. Para penari berbeda pada posisi melingkar sesuai gerakan tari. Contohnya pada tari kecap. Indonesia memiliki tari daerah yang beragam. Keanegah rakaman ini dikarenakan perbedaan wilayah dan geografis. Selain perbedaan kebudayaan, perbedaan lainnya adalah perbedaan habitat hewan dan tumbuhan. Wilayah yang beragam ini juga membuat hewan dan tumbuhan harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sama seperti tumbuhan yang sudah dibahas di subtema 1. Hewan juga menyesuaikan diri. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri hewan. Yang pertama adalah tentuk gigi. Buaya adalah hewan karnifora. Giginya tersusun atas gigi taring yang tajam. Kambing merupakan hewan herbivora. Giginya tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Sedangkan tikus merupakan omnivora. Giginya tersusun dari gigi seri, taring, dan geraham. Kemudian dari bentuk paruh. Burung elang adalah memakan daging. Bentuk paruhnya kokoh, runcing, dan tajam untuk merobek mangsa. Burung kolibri paruhnya kecil dan memanjang. Untuk menghisap nektar di dasar bunga. Burung pelikan memiliki paruh panjang dan berkantong untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Burung pelatuk paruhnya berbentuk runcing dan agak panjang untuk mematuk dan mengambil serangga dari balik kulit kayu. Paruh bebek berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir untuk menyaring lumpur dan menahan mangsa agar tidak lepas. Kemudian bentuk kakinya. Kaki burung elang berbentuk kokoh dan runcing untuk mencenggeram dan merobek mangsa. Kaki ayam memiliki tiga jari menghadap ke depan dan satu jari menghadap ke belakang untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Kaki burung pelatuk memiliki dua jari yang menghadap depan dan dua jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Dikenalkan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Kaki bebek berselaput untuk berenang dan berjalan di lingkungan lumpur. Tujuan hewan menyesuaikan diri antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini akan Ustadz sampaikan cara penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Nah, sekarang Ustadz akan menyampaikan beberapa hewan yang memiliki cara adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Bagaimana hewan melindungi diri dari pemangsa? Yang pertama, kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna tubuhnya. Kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan, dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Ketiga, autotomi atau melepas bagian tubuhnya. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal dapat melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Lipan melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh, hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Masih banyak adaptasi yang dilakukan hewan untuk menjaga dirinya dari musuh. Teman-teman, dapat mencari informasi lebih banyak di buku materi, majalah, maupun internet. Selamat berlatih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali yang kita pelajari di pembelajaran kali ini. Jika masih ada kesulitan, jangan segan untuk meminta bantuan kepada ayah atau bunda atau ke ustadz-ustadzah. Cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil. Mohon maaf atas kesalahan selama penyampaian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, ikhlas beribadah, dan semangat belajar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!